Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini video kami sampaikan Informasi singkat mengenai cara melakukan Cik status registrasi tanda tangan elektronik Atau TTE di sakti tahun 2023 Langsung saja teman-teman coba kita bahas Login ke sakti dengan rule atau peran masing-masing Biasanya yang wajib ada TTE-nya Seperti KPA, PPK, PPSPM atau Bandara Setelah login ke saktinya Di depan biasanya ada muncul to-do list Silahkan nanti di klik periksa user yang belum Atau sudah terdaftar TTE Catatan jika teman-teman satkan sudah berhasil Buat passpress DS-nya Namun di sakti belum terupdate Nanti bisa di klik replace status digital signature-nya Coba kita buka saktinya teman-teman Di sini kami sudah langsung login ke saktinya Dengan rule Bandara Di bagian awal seperti ini biasanya ada to-do list-nya Silahkan nanti di klik pada user yang sudah atau belum terdaftar Di tempat kami teman-teman statusnya sudah Registrasi atau sudah terdaftar Hijau seperti ini Artinya aktif teman-teman jika statusnya hijau Untuk men-check atau meng-check-nya tinggal di klik teman-teman Diklik P Otomatis akan ada informasi digital signature Atas nama bersangkutan Bagi teman-teman tadi yang sudah Berhasil membuat passpress-nya Namun di saktinya belum terupdate Bisa klik replace status digital signature di bawah ini Klik replace Tinggal klik ok Jika statusnya berhasil Untuk melakukan reset password Teman-teman nanti Mohon maaf untuk melakukan reset passpress Bisa di sini teman-teman Jika teman-teman lupa Kata sandi atau password passpress-nya Ini teman-teman Alurnya Jika teman-teman belum Silahkan nanti di-check Alurn Singkatnya teman-teman Untuk menjadikan Isu atau status sinjau seperti ini Isu ini artinya teman-teman Sudah terbit passpress tadi Oke Misalnya kami sampaikan Pasempatan singkat kali ini Maaf jika ada asalan terkurangannya Semoga ada umatnya Akhir kata bila Taufiq Wa'idah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh